Intro Bantuan sosial rawa dimanipulasi untuk kepentingan elektoral Menyelewankan bansos adalah korupsi politik Saya Yandri Arfian, inilah opini Tempo Bantuan sosial semestinya bertujuan mengurangi kemiskinan Serta mendorong daya beli kelompok masyarakat paling rentan Namun, bantuan sosial menjelang pemilihan presiden Rawan diselahgunakan untuk kepentingan elektoral Seperti yang kita lihat hari-hari ini Sebulan menjelang hari pencobolosan 14 Februari 2024 Presiden Joko Widodo makin liat menyalurkan bantuan sosial Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Tiap kali melakukan kunjungan kerja Manuver Jokowi ini bisa berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto Yang menjadi calon presiden berpasangan dengan anak sulung Jokowi Dugaan penyelewangan itu terlihat misalnya saat Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang Banten pada awal Januari 2024 Tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran Di Banten, SIGI indikator politik Indonesia terbaru menempatkan Anies Baswe dan Mohamin Iskandar di urutan teratas dengan 36,2% suara Sementara Prabowo Gibran 33,2% dan Ganjar Pramu Mahfud MD 23,7% Dengan mengesampingkan pandangan strukturalis yang melihat bantuan sosial mengekalkan kemiskinan Bantuan ini sebenarnya kebijakan yang bisa menahan laju pelambatan ekonomi Ketika ekonomi melemah, sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial Program ini efektif menongkrak daya beli masyarakat yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia Masalahnya, di tengah budaya klientalistik, Bansos rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral Penguasa yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi Bisa dengan mudah menyamarkannya untuk memobilisasi pemilih agar mendukung kandidat tertentu Sebagaimana temuan tempo, Jokowi dan Prabowo berhasrat memenangi pemilih 2024 dalam satu ronde Apalagi penyaluran Bansos tak melibatkan kementerian sosial yang dipimpin Tri Risma hari ini Politikus PDP Perjuangan yang mengusung gajah lakut Penterima Bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jokowi juga mempercayakan penyaluran Bansos ini Di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar yang menyokong Prabowo Maka, dengan tali temal itu, sulit mengesampingkan Raduga gencarnya bantuan sosial yang penyalurannya diperpanjang hingga Juni 2024 Tak ditujukan untuk kepentingan elektoral Perpanjangan penyaluran itu bersamaan dengan pemilihan presiden jika memasuki ronde kedua Apalagi, para politikus pendukung Prabowo yang menyalurkan Bansos Menyatakan secara terbuka, bantuan itu adalah bantuan presiden atau Bansos Jokowi Studi CSIS mengungkapkan korelasi Bansos terhadap elektabilitas talon presiden Survei yang dirilis pada Desember 2023 itu menunjukkan Prabowo mendapatkan angka populeritas tertinggi 36,6% Dari responden yang menerima Bansos Tapi angka itu tak terlalu jauh dibandingkan suara untuk ganjar peran Allah sebesar 36,1% Efektivitas Bansos sebagai pengerek elektabilitas terjadi untuk kandidat yang maju kembali untuk periode kedua Di Brazil, program Belsa Familia mendongkrak perolehan suara Lula dan Silva Ketika ia terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhono menggelontorkan bantuan sosial Hampir Rp23 triliun menjelang pemilih 2009 Para pemilih juga perlu memahami Dana Bansos bukan dari sanggup presiden Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran Uang Bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak Karena itu, penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara Untuk memenangkan keadaan terduh adalah korupsi politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Tempo ini Sekarang ini Relawan tim sukses masyarakat banyak Harus menyampaikan kepada publik, kepada rakyat, kepada tetangga-tetangga Mereka bawa dana Bansos atau beras Bansos Yang dibagikan itu bukanlah dibeli dari uang pribadi presiden Bukanlah beras itu beras dari pribadi presiden Joko Widodo Tetapi dibeli, dibiayai dengan dana APBN Dana Anggeran dan Pendapatan Belajar Negara Yang bersumber dari uang rakyat dan dikumpulkan melalui pajak Jadi tidak ada kaitannya ini dengan harus memilih pasangan calon nomor dua Tidak ada sama sekali Bansos ini akan ada terus siapapun nanti yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden Bahkan Anies Waswedan, Gus Maimin telah memutuskan Jika mereka terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden Dana Bansos ini akan ditambah menjadi dana Bansos Plus Banyak dari sekarang Karena itu tugas dari relawan, tugas dari tim sukses paslon yang bukan paslon 02 Untuk menyampaikan kepada masyarakat secara terus Bahwa tidak ada kaitan memilih presiden dan wakil presiden dengan pemberian dana Bansos Tidak ada sama sekali Kalau rezim sekarang ini berganti Kalau Anies Waswedan, Gus Maimin yang terpilih Malah dana Bansos akan ditambah nanti menjadi dana Bansos Plus Sekali lagi Ini uang rakyat Bukan uang presiden Jokowi Bukan uang para menteri pribadi Sekali lagi ini Uang rakyat yang siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden Uang ini akan tetap diberikan kepada rakyat Jangan mau dibodoh-bodohi Jangan mau ditakuti Jangan mau diintimidasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!